Selain dari aparatul sipil negara, aparat kepolisian di Kabupaten Moro Jambi juga diwanti-wanti untuk menjaga netralitas dalam Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Tahapan Pilkada Serentak 2024 telah memasuki mata kampanye. Pada masa ini, seluruh aparatul negara diminta untuk menjaga netralitas, termasuk aparat kepolisian di Kabupaten Moro Jambi. Kapolres Moro Jambi AKBP Heri Supriawan menegaskan kepada Satuan Kepolisian yang bertugas agar tetap menjaga netralitas, serta tidak terlibat dalam praktek politik praktis. Dirinya mengatakan dengan tegas, jika ada personil polisi yang terbukti melanggar, maka akan diproses sesuai dengan mekanisme serta ketentuan yang berlaku. Hukumnya wajib, jadi aturan sudah menyatakan demikian, untuk itu hukumnya wajib. Kami mengintrusikan kepada seluruh anggota untuk selalu netral dan tidak berpihak ke masing-masing pasangan calon. Termasuk teman-teman yang kita tugaskan menjadi walpri, walaupun dia mengawal pasangan calon, kita ingatkan, kita harapkan, dan kita wajibkan tidak memihak pasangan calon yang mereka kawal. Lebih lanjut, pihaknya juga memetakan wilayah Kabupaten Borujambi yang tergolong rawan pada pelaksanaan pelikada tahun ini, seperti Kejamatan Bahar Selatan dan Kejamatan Sungai Gelam, karena lokasi yang cukup jauh perlu dilakukan antisipasi, serta pihaknya akan mengoptimalkan kegiatan cooling system mulai dari level bawah sampai tingkat atas.